Hai VNet Lovers, balik lagi sama aku Ranti di channel youtube kesayangan terapamana Indonesia, VNet Rekeri Official. Nah di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama... Hai Vio, aku Alin, seneng banget nih aku bisa ikut sama TKT di video kali ini ya. Nah di video kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang penting lagi nih buat para kemana ya Teh ya. Apai kalau misalnya namanya target stress nih. Jadi kita mau ngebahas ada apa aja sejenis-jenis target test, jadi kalian tahu target test itu fungsinya buat apa, karena beda-beda ya. Betul, betul. Nah buat kalian yang penasaran target stressnya apa, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan nonton notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Rekeri ini official. Nah sekarang aku mulai untuk target test yang pertama. Ini target test yang sering banget kalian lihat di TV-TV, di YouTube-YouTube ya, apalagi di World Championship atau di Olimpiade-Olimpiade. Ini ada target test ukuran 122 cm, terus ini ringnya ada 10 ring ya. Nah biasanya ini dipakai buat perlombaan atau buat latihan pemain recap dengan jarak 70 meter dengan ring di tengahnya ini warna kuning. Nah bener banget ya Teh Ranty, nah selanjutnya juga kita nggak boleh lupain sama target test yang 80 cm nih. Ini tuh biasanya dipakai di jarak 50 meter untuk kategori kompon. Betul. Nah ini tuh di 80 cm, dia stringnya ada 10, tapi biasanya di Olimpiade-Olimpiade atau di pertandingan panahan itu, dia tuh hanya fokus dari biru ke kuning ya Teh Ranty. Betul, jadi yang ini dihilangin. Cuman 5 sampai 10, jadi si ring hitam sama putingnya ini hilangkan 10. Betul. Lanjut? Lanjut. Nah sekarang aku lanjut ya ke target test yang berikutnya. Nah selain tadi target test yang suka ada di kompetisi internasionalan, ini juga ada target test yang sering banget kalian temuin ya di Indonesia atau nasional mau buat perlombaan atau untuk hatihan para pemula juga ini ada banyak. Nah ini target test ukuran 48 cm numbering untuk diameternya 48 ya, tapi kalau misalkan kalian ukurnya per kotaknya ini, ini ukurannya 40 cm gitu. Nah ini banyak banget dipakai di luar sana, baik untuk hatihan, kompetisi, atau ya perlombaan antar apapun itu mau antar daerah, antar provinsi, antar kelas, antar apapun itu. Antar RW bisa kan? Bisa banget, asal ada perlombaannya. Nah ini juga sama ya, ukurannya sama dengan yang target test VINET, kan ini penyakitnya tuh, nah ini ada versi GPD-nya, ukurannya sama untuk si kotaknya di 50 cm, tapi diameternya 48 cm, 6 ring. Jadi kalian mau beli yang VINET atau yang VINET? Sama, betul. Karena ukurannya sama, hanya membedakan brand-nya aja. Nah gitu loh. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Nah lanjut nih tes, karena aku punya target VINET. Target VINET ini bentuknya dia tuh kebawah ya, kevertikal, jadi biasanya kalian pasti jarang nemuin ya, karena ada di impon-pon tertentu. Nah biasanya si target VINET ini dipakai di indoor di jarak 18 meter. Minimalnya 18 meter ya. Nah terus si target VINET itu ada dua jenis, ada untuk rickle sama untuk kompon. Nah bedanya apa kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Nah bisa tonton di video YouTube yang ini. Betul. Nah disitu kita udah menjelaskan apa sih bedanya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah selanjutnya tes, sekarang aku masih punya target VINET buat kompetisi indoor juga. Cuman ini tuh yang 40 cm-nya. Betul. Dan dia tuh ringnya ada 10 ring ya tuh. Jadi ada ring, putus sama ring hitamnya, dia ada di sini. Betul. Nah biasanya ini banyak banget juga yang pasti di pelombaan-pelombaan indoor ya. Nah sekarang masih ada satu lagi target-target ya. Oh ini masuknya ke bantalan target sih, bukan ke target VINET. Ini disebutnya bantalan target dua dimensi gitu. Nah jadi kalau bantalan target dua dimensi ini biasanya dipakainya di kompetisi-kompensisi berburu atau field archery ya. Nah terus untuk targetnya sendiri ini nggak lingkaran biasa kayak target pesawat umumnya, tapi dia ada warna-warna yang harus kalian tembak di setiap targetnya. Nah untuk targetnya sendiri ini biasanya bentuknya kubus atau baloknya teh gitu. Jadi jarang ada yang bentuknya lingkaran. Nah di setiap warnanya juga punya poin masing-masing tersendiri ya. Nah berarti seru banget ya si bantalan 2D ini. Iya dong. Atau lagi buat mereka yang suka berburu. Karena dia tuh gambarnya banyak yang diingatkan-ingatkan juga seperti itu. Tapi kita juga boleh ketinggalan nih. Oh. Kita juga punya satu target pes lagi namanya itu field target. Nah kalau field target ini biasanya tuh biasa cuma berwarna hitam putih atau hitam kuning saja. Iya. Nah dan biasanya sih itu target ini dipakai tuh di pergombaan yang ada di gunung gitu. Oh cakep tuh siapa tau yang suka naik gunung sambil main panahan ya. Tuh. Jadi itu tuh kompetisi berburu juga tapi dilakukannya di gunung gitu. Gambarnya seperti ini. Nah terus ya dari masing-masing target juga punya tantangan tersendiri pastinya ya. Baik dari segi warna, ukuran, atau bentuknya gitu. Mereka punya nilai masing-masing. Nah buat kalian para pemain pemula yang baru mau ikut main panahan atau kompetensi nih. Wajib banget kalian harus tahu target yang bakal kalian hadapi. Nah teh itu dia bermacam-macam target pes yang kita spill tadi ya. Semoga target pes yang kita spill tadi bisa menambah ilmu kalian. Jadi kalian harus menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah kalau misalnya kalian mau beli target pes nih mau yang indoor, mau yang gitu, mau yang kompon, foodie, atau segala macem kalian bisa belajar pinak acari ya. Betul, kita ready stock. Betul, dengan cara menghubungi nomor admin di bawah ini. Di sini. Di sini. Di sini. Di atas aja gimana? Di sini. Nah. Atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia. Somi sama di Bukalapak kita. Betul. Atau nih kalau yang mau datang langsung ke store. Oh boleh banget. Sambil konsultasi gratis. Jadi kak aku tuh mau main indoor ya masih pakai target pesisir. Boleh banget. Pasti dibantu. Itu caranya tinggal kalian datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo. Atau kalau misalnya kalian mau lihat-lihat nih kita jual produk apa aja sih. Di sini. Di sini. Di sini. Jual apa aja. Kalian boleh langsung tunjukin. Link di bawah sini. Nanti link aku tahu deskripsi juga ya. Oh iya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di xpd.official. Karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan info-info menarik sekitar promo atau berita-berita terbaru sekitar dunia karunia. Buat kalian yang udah tonton videonya sampai habis. Atau buat kalian yang tertarik sama videonya. Jangan lupa klik like-nya di komen. Dan yang pasti di-share juga ke teman-temannya. Supaya teman-temannya tahu sama apa yang kita bagi materi kita hari ini. Yang udah nonton sampai habis tapi masih belum subscribe tuh. Kak Ali marah kok. Subscribe sekarang. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Pediatarkiri Oficial. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kalian mau tahu gak sih? Gara-gara ini. Anggir tesnya dan juga. Lo dong aku pakai kaos kaki sih. Jangan lupa tonton video lainnya di sini. Gara-gara sebotol minuman.